Intro Malam berikutnya ada acara selamatan di rumahku Tetapi ketika acara itu sedang berlangsung Terjadi sesuatu hal yang mengibuhkan Pak Adeku kesurupan Suaranya berubah menjadi seperti seorang perempuan Tinggal akunya pun juga kaya perempuan Dia meminta alat make up Terus dia ngancam kalau gak disediain apa yang dia minta Keluarga aku akan dihabisi Suasana pun langsung heboh Setelah permintaan dipenuhi Pak Adeku pun langsung berdandan Memakai bedak tebal kaya kesemak Pipi dimerah-merahin Udah kaya habis ditonjok Pipirnya yang tebal Juga diwarnai pakai lipstick warna merah Kaya pipir lohan Astaga Sekarang bentuk Pak Adeku Jadi kaya bencong perempatan Yang suka manggal di lampu merah Yang suka bawakan cerekan Yang terbuat dari tutup seprit Dia lalu berbicara aneh Dia bilang Bapakku udah merebut istananya Kurang ajar Berani-beraninya kau merebut istanaku Ujarnya sambil menunjuk ke arah Bapakku Sambil terus memandang Bapakku Sangat kuingat dengan jelas Sorot mata Pak Adeku begitu tajam Dan memancarkan kebencian Untuk menenangkan suasana Kakekku mencoba mengusir roh halus Yang masuk ke dalam tubuh Pak Adeku Mulut kakekku komat kami Membaca doa Entah apa yang beliau baca Kakekku mengusap kepala Pak Adeku Namun tangan kakek ditepis Oleh Pak Adek Singkirkan tanganmu dariku Tentaknya Orang-orang yang memegangi Pak Adek Akhirnya Pak Adek pun dengan mudahnya Bisa melepaskan diri Dia segera beranjak berdiri Dan melawan kakekku Kakek melakukan gerakan-gerakan Seperti di film kolosal Begitupun dengan Pak Adek Bapak membantu kakek Dengan membaca doa Dan semua tetangga yang berada di sana Juga membantu dengan membaca doa-doa Sementara aku hanya pengong Memperhatikan mereka Aku bingung Apa yang sebenarnya mereka lakukan Bu Mereka kenapa Tanyaku Diam Jangan berisik Ayo baca doa Ujar ibuku Dan lagi-lagi aku bingung Doa apa yang harus kubaca Akhirnya aku diam Belonga-belonga Melihatin orang dewasa Yang pada ibu sendiri-sendiri Kakekku mandi keringat Dan badannya gemetar Tiba-tiba ada seorang pria parubaya Seumuran kakekku Dia berdiri di sebelah kakekku Dan membantu kakekku Akhirnya makhluk itu berhasil dikalahkan Dan dikeluarkan dari dalam tubuh Pak Adek Dia termasuk roh paling bandel Di daerah sini Dia itu perempuan pemain sintren Yang dulu sering ngamen di pasar Setelah itu Dia diperistri seorang rentenir Semasa hidupnya dia juga Menjadi seorang rentenir Menggantikan suaminya Yang meninggal karena kecelakaan Dia sudah lama menghuni tempat ini Walaupun perempuan Kekuatannya sangat luar biasa Beberapa saat kemudian Pak Adek tersadar Dia bingung melihat banyak orang Mengerumuninya Istri Pak Adek menangis Sambil memeluk Pak Adek Masagung memberi cermin ke Pak Adek Pas lihat mukanya Yang kayak bencong perempatan Pak Adek langsung menjerit Dan pingsan lagi Setelah mendapat pertolongan dari kakek Orang yang gak kukenal itu Pak Adek tersadar Kamu kenapa bisa kerasukan? Makanya jangan melamun Tadi saya itu duduk di teras kang Tiba-tiba seperti ada angin berembus Menerpa wajahku Tiba-tiba tengkuku terasa berat Dan mual Setelah itu mataku kabur Dan aku tidak tahu lagi Apa yang terjadi selanjutnya Suasana saat itu Benar-benar kacau Begini Bapak-Bapak Maksud saya mengundang warga Bagaimana cara membebaskan rumah ini Dari gangguan maluk halus Sudah banyak kejadian-kejadian Yang menimpa keluarga saya Saya mohon bantuan Bapak-Bapak Untuk berdoa di rumah saya Bu Benci sama anak itu Selama ibu pergi Dia itu ngikut mulu sama Dewi Pagi, siang, sore Malam Ikutin terus gak pernah pulang Heran gak dicariin ibunya Atau gimana sih itu Bajunya juga gak ganti Itu-itu mulu Mana wah Pak Wayu ini Kenapa pak Tanya ibuku pada kakak Ia melihat sosok yang mengikuti Dewi Memang benar Yang dibilang Wayu Ada anak kecil seumuran Dewi Didekat batu Biar aku suruh pulang aja ya bu Pasti itu mau nyariin Dewi Kan beberapa hari udah gak main sama Dewi Mungkin berantem Ibu menahanku Ia memegangi lenganku Eh, gak usah Disini aja Jangan aneh-aneh Nanti biar kakek yang nyuruh dia pulang Sahut kakekku Pak, saya itu sebenarnya di rumah ini Sering mendengar suara perempuan bersenandung Seperti sedang meminang anaknya Terus tengah malam Seperti ada yang menyapu alaman Di dapur Seperti ada yang sedang memasak Tapi pas saya ingin mencari tahu Saya hanya melihat sekelebat seorang perempuan Memakai kebaya merah Awalnya saya biarkan saja pak Saya mikirnya kita punya dunia yang berbeda Saya tidak mau mengganggunya Ya, saya pikir dia juga tidak mengganggu saya Eh, malah anak-anak saya yang diganggu Tutur ibu Kakek manggut-manggut Iya, Nduk Nanti bapak bantu Nanti malam biar bapak ajak suamimu bergadang Iya pak Aku diam sambil pelongang tunggu Mendengarkan percakapan nenek Dan ibuku Semua orang yang ada di teras rumah Sudah ada di dalam Mereka kembali berdoa Semua orang terlihat tusuk Melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Karena kakek bukan seorang muslim Jadi ia duduk di teras rumah bersamaku Selesai pengajian Ketika semua orang sedang menikmati Dangan yang disajikan Tiba-tiba terdengar suara teriakan Seorang perempuan Dari arah dapur Sontak membuat semua orang Beranjak dari duduknya Beberapa saat kemudian Budi berlari ke depan Sambil ketakutan Ada apa yuk? Tanya ibuku Budi tidak menjawab Melihat dari raut wajahnya Dia tampak sangat ketakutan Budi berpegangan pada kakek Ada apa tik? Tanya kakek Budi tetap saja tidak mau menjawab Ia mencengkeram tangan kakek Matanya adalah latan Tangannya menunjuk ke suatu arah Itu Itu Ujar Budi sambil menunjuk ke arah dapur Ada apa yuk? Tidak ada apa-apa di sana Kata ibu Ada Ada Ih Dia kemari Teriak Budi Bu Itu siapa bu? Aku takut Sahut adikku Aku pun juga ketakutan Saat melihat perempuan Memakai kebaya merah Aku diam Dan bersembunyi di belakang bapakku Takut apa yuk? Tanya ibu Kamu kenapa wah? Tanya bapak Itu bibi yang memakai kebaya merah Siapa pak? Aku takut Dia seperti orang yang aku lihat di cermin Yang gak ada matanya Kok sekarang matanya ada? Perempuan berkebaya merah itu Tiba-tiba sudah ada di dekat Budi Dan gak tahu kemana lagi Tiba-tiba Budi bertingkah adek Kakek hanya diam Ia duduk bersila di tempatnya Kakek memecamkan mata Entah apa yang sedang ia lakukan Bapak-bapak Mari kita berdoa Ujar seseorang yang tadi membantu kakek Yang ternyata adalah kerabat Pak RT Yang sengaja diajak Pak RT datang ke rumahku Orang-orang yang berkumpul di rumahku pun Kembali membaca ayat sujal Quran Tiba-tiba kakek mendorong kedua telapak tangannya ke depan Tubuhnya bergetar Pria tua kerabat Pak RT Tiba-tiba duduk di dekat kakek Sambil menyampirkan sarungnya ke belakang Tubuh kakekku penuh keringat Perempuan berkebaya merah itu Hanya diam berdiri memandangi kami semua Dengan tatapan yang sangat menakutkan Dia melotot Sepertinya dia sangat marah Kalau kamu tidak mau pergi Dan tetap membandel Terpaksa aku akan memaksamu Enyah dari sini Ujar kerabat Pak RT Mas Agung malah ketawa cekikan Setengah nahan ketawa Sambil menutup mulutnya dengan tangan Sambil menunduk Mas ngetawain kakek ya Bisiku Eh dia malah mendesis Mengodohku untuk diam Kakekku menggerak Tiba-tiba dari arah dapur Ada sebuah benda pulat Menggelinding ke arah orang-orang Yang berkerumunan Menyaksikan adegan absurd itu Menurutku itu sangat absurd Benda itu mirip dengan bola api Ketika kakekku menghibaskan tangannya Seolah-olah sedang menahan sesuatu Tiba-tiba bola api itu berhenti Semua orang yang berada di rumah Tersentak kaget Ibuku dan nenek Berteriak tertahan Dari bola api itu Muncul kepala seorang perempuan Rambutnya hutan-hutan Kepala itu berputar-putar Lalu meringis Kemudian tertawa Kemudian tertawa Dan menghilang Kasian dia Nasibnya tak jauh berbeda Dengan suaminya Kalau suaminya Sengaja ditabrak oleh orang Yang dia solimi Dia meninggal Karena kepalanya Dipancung Dan matanya Dicongkel oleh perampok Yang menyatroni rumahnya Ujar kerabat Maaf mbah Lalu anak kecil Yang dilihat oleh Kedua anak perempuan saya itu Siapa mbah? Kata anak perempuan saya Yang besar ini Ibu memegangku Sosok anak kecil Yang dilihatnya Sering mengajak Anak fungsu saya bermain Oh itu Anak Nyi Oom Yang juga Dibunuh oleh perampok Dulu awal kami Pindah ke rumah ini Anak fungsu saya Sering bilang Sedang main dengan temannya Awalnya Saya kira Anak saya berhayal Saya tidak menyangka Kalau anak saya Didekati hantu Tutur ibu Maaf mbah Apa itu Yang dinamakan Lundung peringis Tanya seseorang Apapun itu namanya Tugas kita adalah Menyempurnakan Arwah Nyi Oom Dan anaknya Dengan doa Agar arwahnya Diterima oleh Yang Maha Kuasa Ayo bantu saya Mari kita berdoa Untuk Nyi Oom Dan anaknya Ujar kerabat Pak RT Mereka pun mengangkat Kedua telapak tangannya Untuk berdoa Dipimpin oleh Kerabat Pak RT Ketika doa itu Berlangsung Terdengar suara orang Perempuan menangis Sesenggukan Di bagian dapur Dan tangis itu Berhenti bersamaan Dengan selesainya Doa yang dipimpin Oleh kerabatnya Pak RT Alhamdulillah Irohbil Alamin Ujar kerabat Pak RT Semua warga Yang ikut berdoa Pun juga Mengucapkan Alhamdulillah Insyaallah Sudah tidak ada Gengguan lagi Di rumah ini Ujar kerabat Pak RT Terima kasih Kang Ujar kakek Enggih Kang Sama-sama Pagi ini Begitu cerah Tercium Bewangi bunga melati Di seluruh rumah Pasti kakek menyalakan dupa Hal yang sangat aku sukai Jika ada kakek Rumah selalu wangi Dengan bau dupa Entah dia sedang berdoa Atau hanya sekedar Untuk mengharumkan ruangan Kakek selalu menyalakan dupa Dulu waktu tinggal bersama kakek Aku suka sekali mencuri makanan sesaji Yang ada di altar Meski nenek bilang Itu disajikan untuk dewa Aku selalu mengambilnya Aku rasa dewa tidak keberatan Kalau makanannya aku ambil sedikit Kakek juga sering menyuruhku Meminum air rendaman kembang telon Entah biar apa fungsinya Aku juga tidak tahu Karena kakekku seorang Hindu Dan seorang kejawet Aku diajari hal-hal Yang kadang tidak aku mengerti Saat kelas 1 sampai kelas 2 SD Aku tinggal bersama kakek Dan nenekku Aku diajari tentang Hindu Karena orangtuaku seorang Muslim Aku juga diajari tentang Islam Jika bertemu dengan orangtuaku Di sekolah karena aku bingung Aku ikut dua mata pelajaran agama Hingga guruku juga bingung Dengan agamaku Sejak semester 2 Sebelum naik kelas 3 Aku pun tinggal bersama orangtuaku Kini adikku kembali Seperti dulu Sebelum dia mengenal teman hantunya Dua hari berada di rumah Kakak nenek Dan kerabat yang lain Kembali pulang ke rumah mereka Bapakku pun juga pulang Ke kampung halamannya di Ngawi Ia ingin mengobati tangannya yang cedera Karena dia mendapat kabar Dari adiknya Katanya di Ngawi Ada sanggal putung Bapak pergi Ditemani oleh kedua kakakku Baru aja rumah rame Eh pada akhirnya balik lagi Hanya ada aku Adikku Dan ibu Malam hari ketika aku keluar ke teras Mengambil sabuk Aku melihat teman adikku Berdiri di bawah pohon Dia melihatku Aku diam memperhatikannya Ku pikir dia kembali mencari adikku Pergilah Dewi sudah tidur Kataku Bocah itu masih saja berdiri di sana Pulang sana Dicarin ibumu nanti Bocah itu pun tidak menjawab Dia diam Dan untuk pertama kalinya Dia tersenyum padaku Kemudian berbalik Dan jalan pergi Aku tidak menghiraukannya Dan langsung masuk ke rumah Tengah malam ketika aku Adikku Dan ibuku Sedang terlap tidur Kita dikagetkan oleh ayam betina Yang terbang di dalam kamar Dan sialnya lagi Ayam betina itu Berak tepat ke mukaku Sambil berkokok Kurang ajar Dikira mukaku jamban apa ya Mana bau banget lagi Tai lencongnya Ibu Teriaku Bau bu Aku terbatu Dan muntah-muntah Sementara ibuku sibuk mencari-cari Ayam betina itu Ayam itu raib Entah menghilang kemana Ini benar-benar aneh Padahal kita Enggak memelihara ayam Tapi kenapa di kamarku Ada ayam Dari mana datangnya Ayam itu Hal ini Memang membingungkan Ibu dan adikku Tertawa ngakak Melihatku menangis Sambil muntah-muntah Wajah dan bajuku Dipenuhi tai lencong Ayo-ayo Ke kamar mandi Ujar ibu Sambil menuntunku Sambil di kamar mandi Ibu membantuku mandi Padahal sudah disabun berkali-kali Tapi bau busuk tai lencong ini Masih melekat di badanku Jir udah kayak Andai-andai lumut aku Aku mandi terus Sampil kedinginan Bau tai ini Juga gak hilang-hilang Selesai mandi Ibu memberiku bedak Biar bau tainya Gak tercium lagi Tapi tetap saja Bau tai lencongnya tercium Sampil dikasih minyak wangi Sama ibu Asli aku tidak tahan dengan baunya Aku terus menangis Ya ampun Busuk banget Sudah Jangan menangis lagi Ayo tidur Besok pagi Mandi lagi ya mbak Ujar ibu ku Baru saja kita merebakkan badan Beberapa baris kenteng di kamarku melorot Ibu memeluk aku dan adikku Ia bergegas mengambil bantah Agar aku dan adikku tidak kejatuhan kenteng Astagfirullah tim Kenapa kentengnya bisa melorot selebar ini wah Bapakmu gak ada Besok gimana ini penerinya Kumam ibu ku Cahaya bulan masuk ke dalam kamarku Kita bertiga tidur rebaan Sambil melihat langit Yang meriaskan bulan dan bintang-bintang Entah jam berapa Kita kembali terlelap tidur Pagi harinya saat kita terbangun Kenteng yang tadi malam melorot Kembali seperti semula Semua tertutup Seperti tidak pernah melorot Aku dan ibuku terheran-heran Lu wah Kok kentengnya tertutup lagi Iya bu Masa mimpi semalam Coba lihat nak Ibu menciumku Bau tai ayamnya juga hilang Aneh Kalau mimpi Masa kamu dan ibu Mimpinya sama Gak tahu Jawabku Ibu pun menceritakan hal itu Pada bapak Sejak kejadian itu Tidak ada lagi hal aneh Yang terjadi di rumahku Dan di keluarga ku Meski begitu Aku masih sering melihat hantu Di sekitaran rumahku Hingga aku masuk SMP Aku sempat stres Karena melihat sesuatu Yang seharusnya tidak kulihat Puncaknya paskema PTA Di daerah Maospati Di taman Ria Madiun Waktu itu habis sholat isa Aku dan temanku Ani Ketinggalan Kita jalan berdua Sementara teman-teman yang lain Sudah pada balik ke tenda Kebetulan tempat kita kema itu Di tempat wisata area hutan lindung Ani jalan duluan Aku di belakang Karena aku benerin tali sepatuku lepas Gak sengaja aku melihat Ada kuntilanak di atas pohon Kuntilanak itu lalu terbang di atasnya Ani Aku hanya diam Dan terus memberatikan kuntilanak itu Aku takut Ayo wah Ujar Ani Aku mengalihkan pandanganku Ke Ani Dan kuntilanak itu menghilang Waktu acara HP unggun Tiba-tiba Ani mengeluh Mual kepalanya pusing Guruku menyuruhku Mengantar Ani ke tenda Dan menemaninya istirahat Di dalam tenda Dia tidur di tenda Eh disampingnya Ani Ada kuntilanak Yang tadi kulihat Tiba-tiba Tiba-tiba dia bangun Duduk Matanya masih merem Astaga Dia nangis Terus ketawa Cekikikan Melihat tingkahnya Ani yang aneh Aku langsung lari keluar tenda Ternyata Ani kesurupan Sejak ema PTA Kuntilanak itu selalu ngikutin aku muluk Kadang pas tidur di kamar Tiba-tiba di sampingku Kadang jatuh dari atas Terus kadang juga pas aku rebahan Tiba-tiba muncul Di atas rambutnya riap-riap Sambil melet-melet Mana mukanya jelek lagi Aku jadi sering histeris Tidur juga gak nyenyak Di sekolah gak bisa konsen Karena sering dikagetin tiba-tiba Akhirnya bapak membawaku seorang kiai Aku dirukia Dan hidupku membaik Hingga aku masuk SMA Aku ikut organisasi pencinta alam Kelas 2 SMA aku ikut lomba lintas alam Di daerah Tulungagung Aku berangkat poncengan berdua Sama teman naik motor Sepulang dari lomba lintas alam Pas sampai di daerah Trenggalet Menuju ke Ponorogo Kan disitu Melewati jalan tebing melipir bukit Di pinggir jalan dekat hutan Banyak orang berkerumun Eh Ken Itu rame-rame ada apaan? Gak tahu Mungkin ada dangdutan kali? Jawab nih Ken Pas mendekati tempat itu Kita nanya sama orang Ternyata Ada pembunuhan Nekan ngajakin aku melihat si korban pembunuhan Kami ikut berkerumun Melihat orang yang tergeletak sudah tak bernyawa Mayat itu sudah ditutupi oleh kain banner Dan koran Pas berkerumunan mayat itu Aku melihat seorang pemuda Pemuda itu tampak pucat Dia berada di barisan paling depan Di antara kerumunan Kan lihat deh Itu cowok depan kita Pucat banget mukanya Itu orang gimana sih? Lagi sakit Masih sempet-sempetnya lihat pembunuhan Mana sih wah? Itu loh Yang putih ganteng Di depan sendiri itu loh Ayo mundur-mundur Gujar seorang polisi Yang ada di dekatku Ayo deh mundur sedikit Tolong kasih ruang Semua orang mundur Pemuda itu pun berbalik arah Dia jalan Aku tersentak kaget Waktu pemuda itu jalan Dan nabrak seorang ibu Ibu itu gak mental Eh malah pemuda itu Menembus tubuh si ibu Aku menelan ludah Astagfirullahaladzim Kumamku Aku terus memperhatikan pemuda itu Namun dia hilang dari pandanganku Ken Mayat yang ditutupi itu Cowok apa cewek? Tanyaku Ya mana aku tahu ah Jawabnya Udah jawab aja Kataku Gak tahu ah Kau ini gak penting banget Kurutu nih Ken Yang mati itu cowok Masih muda Seumuran kita kayaknya Dia memakai jaket merah Celana pendil hitam Berkulit putih Rambutnya lurus Polisi yang berdiri Di sampingku meliriku Dibilangin gak percaya Udah yuk pergi Kita pulang Takut aku Nanti aku mau membuktikan Omonganmu Tunggu sampai mayat itu Dibuka Dih ngapain sih Yaelah Nungguin dibuka Iya Mau buktiin aja Omonganmu Bener atau enggak Gak lama kemudian Datang ambulan Dan empat orang Mendekati mayat itu Sambil membawa Kantung mayat Banner dan korannya Dibuka oleh ibu-ibu Mungkin itu orang tuanya Dia nangis Jadi jadinya Dan yang kukatakan Benar Niken langsung kaget Dia melihat karaku Polisi yang berada Di dekatku Juga melihatku Wah Bagaimana kamu bisa tahu Kan tadi aku bilang Sama kamu Ada pemuda mukanya pucat Aku kira dia sakit Tapi kamu nanya mulu Pas disuruh mundur Dia berbalik terus jalan Pas nabrak ibu itu Yang pakai beju merah Dia tembus Ayo kan pergi dari sini Aku takut Yaudah yuk Kita melanjutkan perjalanan Karena hari sore Kita jadi kemaleman di jalan Gak sengaja disepion Aku melihat pemuda Yang tadi kulihat Anehnya pas aku tengok Langsung gak ada Aku langsung diem Baca doa mulu Wah Kamu nyembau bunga kuburan gak Tanya nih kan Hus Diam Ujarku Pas sampai di patung rewok Perbatasan Trenggalek Ponorogo Motor tiba-tiba mati Dicek padahal Gak kenapa-napa Bensin masih banyak Tapi tiba-tiba mati Mana di tengah hutan lagi Jauh dari kampung Gelap kulita Gak ada lampu Dan kendaraan melintas Duh Makin parno aja aku Eh itu hantu Muncul lagi Ngikut mulu Aduh gimana ini motornya Gak bisa nyala Ujar nih kan Kan Kita gelindingin aja yuk Jawabku gugup Nih kan melihatku Dengan tatapan aneh Yaudah yuk Untung aja Jalannya menurun Sampai di desa Pas motornya dicoba Dinyalain Eh bisa nyala lagi Dan lagi-lagi Penyakit itu kambu Aku kembali Di Rukia Ketempat orang yang berbeda Saya putus kuliah Kerja di Sidoarjo Eh malakosnya horror Akhirnya sama bapak Disuruh pulang Terus setelah kakak meninggal Aku diajak temanku Naik Arjuno Via Purwosari Pas naik gunung Arjuno Malah diruet sama jurgunya Karena ada sesuatu hal Yang tidak bisa kukatakan Dan lagi-lagi sama bapak Dirukyahin Rukia yang terakhir Paling menyakitkan Padahal jempol tangan Cuma dipegang Tapi rasanya Aku kayak diajar masa Astaga Sakitnya minta ampun Seluruh tubuh Linus sakit semua Ngomong-ngomong soal rumahku Penguninya masih ada Meskipun sekarang Sudah tidak ada lagi Pohon bambunya Tapi si pemilik tempat Masih betah disana Dia tidak pernah Mengganggu kami lagi Setelah semua drama Yang terjadi Sepertinya mereka semua Bisa menerima kami Dan menjadikan kami Tetangga mereka Itulah akhir cerita Dari teman baru Adikku Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.